Intro Ketua Umum Pengurus Pusat Polri Jenderal Polisi Purna Wirawan Bambang Hendar Sodanuri laksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Direktur Utama Perum Bulog Komisaris Jenderal Polisi Purna Wirawan Budiwaseso di Gedung Detri Brata, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya Bambang Hendar Sodanuri merasa sangat bersyukur dapat melaksanakan kerjasama kembali dengan Perum Bulog yang sebelumnya sudah pernah terjalin selama satu tahun. Namun karena pergantian Direktur Utama Perum Bulog maka kerjasama berakhir pada bulan Oktober 2018 lalu. Selain Bambang Hendarso, Budiwaseso atau yang biasa di Sapa Buas menyampaikan kerjasama ini adalah salah satu program Bulog di mana dalam masa kepemimpinannya Bulog mempunyai tujuan untuk memperbaiki tata niaga pangan yang ada di Indonesia. Menurutnya pasar bebas dan kartel-kartel masih menguasai lebih dari 90% yang ada di Indonesia. Mantan Kepala BNN tersebut juga ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menangani pangan agar stabil dan terkontrol. Nantinya kita terdangani mendatang sepaman untuk kerjasama Bulog dengan PP Pohri. Ini juga merupakan satu program kami Pak di Bulog. Karena tadi saya sudah laporkan kepada Ketua Umum bahwa sebenarnya tata niaga pangan di Indonesia ini rusak karena dikuasai oleh paksa bebas dan dikuasai oleh kartel-kartel Pak. 94% pangan kita ini dikuasai oleh kartel Pak. 94% negara itu hanya mempunyai kekuatan 6% Pak. Nah ini sekarang diserahkan pada Bulog. Nah semua dikuasai Pak. Sehingga kalau beras naik apapun naik itu hanya dikendalikan oleh kartel-kartel ini Pak. Kita gak bisa apa-apa. Ya disitulah yang saya melihat Pak setelah saya ada di Bulog. Wah ini memang luar biasa Pak. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata.